Intro Halo sahabat kupi dimanapun kalian berada Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kalian kupiral Channel yang membahas tentang berbagai hal yang sedang viral, hangat dan juga fakta unik baik dari dalam maupun luar negeri Seperti diketahui sahabat kupi apabila ada 5 selegram influencer Yang belum lama ini ditangkap karena promosi situs judi online Dan taukah kalian siapa saja? Maka kalian bisa mengetahui hal tersebut di video kali ini Tindakan promosi situs judi online sejumlah selegram telah mengakibatkan penangkapan Larangan terhadap promosi judi slot online berlaku untuk semua golongan masyarakat Termasuk para influencer yang terkenal Kabar mengenai penangkapan selegram yang terlibat dalam promosi situs judi online telah menarik perhatian masyarakat Dan berikut adalah 5 selegram yang ditangkap polisi akibat promo judi online Namun sebelum kalian mengetahui guys siapa saja para influencer tersebut yang resmi ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Maka jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe Terima kasih Berikut adalah daftar dari influencer yang ditangkap akibat judi online Yang pertama, Mak Gila Youtuber dan influencer yang dikenal dengan nama Mak Gila telah ditangkap oleh pihak kepolisian Karena melakukan promosi situs judi online Dia diketahui mempunyai sejumlah saluran youtube dan juga media sosial lain Salah satunya yang paling terkenal yang hampir mendapatkan 1.000 subscriber yaitu Mak Gila Halo, Mak 002 dan kehidupan Mak Mak Gila sudah terlibat dalam promosi situs judi online sejak bulan Januari sampai Juli 2023 Malahan, dirinya sudah mempunyai sejumlah penghasilan dari promo judi online tersebut Salah satunya yang disita oleh pihak kepolisian diantaranya kendaraan roda 2 mewah yang harganya ratusan juta rupiah Penangkapan Mak Gila ini langsung mendapatkan pro dan kontra dari warganet Banyak yang memberikan pujian kepada polisi Namun ada juga yang membela Mak Gila Dikarenakan dirinya hanyalah orang yang mempromosikan bukan bos dari sang penjudi online Selanjutnya, yang kedua adalah Solifina Nazila Selegram kedua merupakan selegram berparah cantik bernama Solifina Nazila Resmi ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terlibat dalam promosi situs judi online atau situs slot Solifina yang berasal dari kota Bandung tersebut diketahui aktif di akun Instagram dengan akun adnzilla Dan mempunyai lebih dari 68 ribu pengikut Sebelum penangkapannya terkait dengan promosi situs judi online Solifina sudah seringkali menuai kontroversi dengan membagikan video dan foto dirinya mengenakan pakaian dalam Dan juga nampak seksi Saat mempromosikan situs judi online, Solifina bahkan hanya mengenakan pakaian dalam saja Dan hal ini pun langsung mendapatkan dukungan dari warganet Agar perempuan berparah cantik ini bisa dieksekusi Pastinya harus kalian ketahui guys Apabila promo judi online, promo slot dan lain sebagainya yang berbau hal judi dilarang di Indonesia Dan apabila kalian dilaporkan bisa saja ditangkap bukan hanya selegram saja Oleh karena itu guys, hindarilah Selanjutnya nomor 3 ada Ara Mudrikah atau SJM Selegram asal Bogor bernama Ara Mudrikah Ditangkap karena terlibat dalam promosi situs judi online Perempuan yang dikenal dengan inisial SJM atau Ara Mudrikah Di media sosial mempunyai lebih dari 84 ribu pengikut di akun Instagram miliknya Dan sering memamerkan gaya hidup mewah Namun sangat disayangkan aslinya terbilang miskin guys SJM, seorang perempuan berusia 22 tahun asal Bogor Resmi ditangkap oleh polisi karena mempromosikan situs judi online melalui medisos miliknya Ara Mudrikah mengiklankan dan mempromosikan tautan yang berhubungan dengan perjudian online Ia diduga menerima bayaran sebesar 7 juta setiap bulannya Untuk mempromosikan situs tersebut di akun Instagram miliknya Selanjutnya di posisi nomor 4 Daftar selegram influencer yang ditangkap karena kasus promosi judi online atau slot online Yaitu bernama Aretha Febiola Mungkin bagi kalian semua jarang mengetahui nama Aretha Febiola Akan tetapi bagi kalian para pengguna Instagram ataupun TikTok Pastinya sudah sangat mengenal sosok yang satu ini Aretha Febiola adalah selegram asal kota Bandung Aretha ditangkap oleh Satuan Researcher dan Kriminal Polestabes Bandung, Jawa Barat Karena terlibat dalam promosi situs judi online Aretha mempromosikan situs judi online melalui instastory Instagram miliknya Termasuk situs seperti Zaraplay, Wawaslot, dan juga Zigzagslot Dan diketahui apabila perempuan berparas cantik ini aktif juga di media sosial TikTok Walaupun saat ini sudah tidak ada akun resminya Melainkan hanya ada beberapa akun bodong saja Namun harus kalian pahami apabila sosok perempuan Aretha Febiola ini memang asli dari Bandung dan berparas cantik Sehingga banyak followernya baik di Instagram dan media sosial lainnya Namun pastinya disayangkan ia pun harus mendekat di penjara akibat mempromosikan judi online Selanjutnya selegram terakhir yang mempromosikan judi online dan ditangkap oleh pihak kepolisian yang sangat menggemparkan Dimana dirinya merupakan konten kreator Youtube yang pernah membagikan frank makanan ke seseorang di jalanan Dan padahal bukan makanan di dalam kadus tersebut melainkan sampah Dan dirinya adalah Ferdian Paleca Di posisi kelima ada sosok Ferdian Paleca Yaitu konten kreator Youtube dan juga selegram Yang resmi ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan mempromosikan slot judi online Ferdian Paleca yang sebelumnya dikenal karena kasus prank makanan kepada waria di daerah Bandung Kini menjadi sorotan publik kembali karena ditangkap terkait promosi situs judi online Polda Jawa Barat menangkap Ferdian Paleca pada bulan Maret 2023 Dari promosi 2 situs judi online Ferdian Paleca diduga memperoleh keuntungan sebesar 30 juta dan juga 570 juta rupiah Itulah sahabat kupi sejumlah selegram yang sudah resmi ditangkap oleh pihak kepolisian Karena promosi situs judi online akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 27 Ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang informasi dan transaksi elektronik dan mendapatkan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan juga denda Pastinya hal ini akan membuat mereka kismin Jangan lupa sahabat kupi untuk memberikan dukungan di channel ini dengan cara komen, like dan juga subscribe Dan jangan lupa bagikan di media sosial kalian Terima kasih Terima kasih